Bisa diganggu tetap, dan dipaksakan Tempel Soblet-nya. EXP-nya tetap difokuskan ke arah Masha. Uh, bahkan dari dia pun langsung ngambil ke arah Purify lho selain kembali SCC. Ya kalau gini kan emang template dengan adanya ini kan, Hilda kan? Iya. Pasti bakal ada rusuh juga, makanya udah ditemani juga oleh Arfi. Arfi-nya pun nggak langsung ke arah god lainnya dia. Dan bahkan lihat Hilda-nya, udah mulai kena beberapa damage, bahkan Richie pun memberikan damage yang cukup besar juga kepada Owen. Alright, tapi bakal ini membuat sedikit distraction terhadap Richie yang tidak memiliki level lebih unggul dibandingkan Sora Yura. Niall is coming up, menuju berada di garis depan. Para pemain dari tim POP sekali ini terperangkap, di dalam satu pressure yang mahal. Di reset kembali. Dibantu bahkan sama Niall. Dibantu begitu saja, dan bakal lihat dari seorang Bran, akan dipaksakan untuk satu boba first blowout. Di mundur, satu boba retribution didapatkan. Link di early game, link tampak. Parpumpa bagaikan aku tanpa kamu, tak berdaya sama sekali. Level 3 dibandingkan dengan level 2 dari Bran, Niall butuh satu level lagi untuk bisa menyematkan tendangan yang cukup mematikan kepada seorang Link. Masalahnya untuk follow up-nya ini siapa yang bakal jadi follow up? Ada Owen untuk diarah arfi gamenya, apalagi mengingat bahwa dia menggunakan Conclusive Blast. Ada damage tambahan juga, tapi problemnya adalah, apakah Owen sanggup untuk bisa mengejar gameplay dari Nahal, yang udah mulai berbeda gameplaynya dibandingkan dengan game pertama. Berat banget untuk seorang D untuk bertahan. Ini kasusnya juga sama seperti, klasiko terakhir yang kita nonton. Ya. Sulit untuk bertahan dari seorang arfi yang mungkin lebih unggul di early game-nya. Nahal akan menjadi satu orang yang sangat mahal menurut aku. Kenapa? Way of Dragon City juga cukup dibutuhkan kali ini. untuk para pemain dari tim Onyx Brody. Ya. Bahkan Founder disana dipasar dengan Under Eye for Nine-nya tidak ada. Satu poin kill didapatkan dan bahkan arfi menjadi poin kedua. Tiga. Tiga hilang. Tiga hilang dan bahkan beran pun hilang. Aku gak liat beran dimana. Iya aku juga gak liat. Lo minta beli tempatnya dimana, tapi ini membuat satu buah poin kill yang mahal banget. Tapi sayangnya D, one last hit masih bertahan begitu saja. Menggocek dikit demi sedikit. Yura mencoba untuk membantu pergerakannya dari D, Aros hilang. Pasah. Tidak bisa menggocek. Tadi kalau misalnya jalan masih bisa gak ya? Kalau jalan sebenarnya masih bisa karena tadi cooldown dari Ocean Oddity-nya gak masuk. Hitnya? Hitnya tadi cuma basic attack. Iya basic attack-nya cukup gak ya? Gak nyampe tadi. Kan ada dapat arfi pering. Oh right. Peringk lagi Owen? Tapi Owen kali ini memasangkan sesatu. Sendirian lah, Ocean sendirian ditumbangkan. Emang sudah menjadi tumbal dan waktu yang sangat banyak Brand. Akhirnya bisa menumbangkan satu buah poin kill yang sangat mahal. Tapi ada Niall di depan sana. Tidak ada Temple Soul Blade dan Yura all-in terhadap seorang Brand. Informasi telah diberikan. No! Temple Soul Blade dan Niall masih bisa bergerak dengan pergerakan yang sangat manis. Melewati satu tembok di Aros Tobey. Iya itu mungkin untuk dari MLBB 3 season yang lalu. Cok gak bakalan bisa lewat situ. Iya. Gak bakalan bisa lewat situ. Kecedot. Baik, pasti kecedot. Tapi balik lagi itu pertukaran yang bagus banget. Pertukaran dari segi informasi dengan adanya Owen yang tumbang. Dan kebetulan Brand pun juga datang ke sebelah dari Niall. Ketetendangan dicampur dengan Vetter Extract itu udah hal yang sangat manis banget didapatkan oleh Ony Prodigy. Dan dengan posisi seperti ini, ini bakal main cepet banget sih dari Ony Prodigy. Sakit amat itu. Oh deh, stack-nya dua aturan bikin item apa dia? Harusnya bukan item sih maksimalin pasifnya. Jadi pasifnya kan dua. Jadi pasifnya paling besi ketik dulu kan, besi ketik dulu baru combat ritual baru power of wildness. Dia masih ada pasif yang ini kan dapet asis dapet kill kan? Enggak, dia kan lebih ke arah seberapa banyak dari... Stackin di atas palanya kan? Iya. Jadi stack kepala atas satunya itu enggak terlalu banyak tapi pasif banget. Nah itu baru dua itu ke arah. Enggak. Tapi Retribution berhasil dapet karena seorang Brand mundur ke arah belakang para pemain dari Team Puff. Sekali ini mereka benar-benar menjadi pas pemberan. Dan membuat para pemain dari Team Puff mereka hilangkan... Purple buff enggak pakai Retribution tadi ya? Pakai. Kalau masih ada. Oh berarti Nile. Nile yang enggak dapet. Nile yang enggak dapet. Oke. Berarti kalau itu asal lihat tampaknya para pemain dari Team Onyx. Mereka udah mulai harus memikirkan dua tiga kali lipat sih untuk menuju ke arah Tartal yang mereka miliki. Retribution didapatkan sedikit terlambat tapi lihat Nile di depan sana seorang diri. Kita ada menan-menan nih. Satu pada Wild Dragon masih bisa dihindari dengan Brand. Temple Soft Blade more defensive. Dan Owen tertake down. No power kali ini. No Vader Airstrike. Dia belum bisa masuk. Masih belum cukup. Ini saatnya Lucky untuk bersinar harusnya. Iya. Lagi lagi untuk D. Dengan adanya lima menit awal seperti ini otomatis damage powernya masih belum terlalu terbaca. Di tangan hadapan Pups. Gak ada di tadi juga kelihatan dari gameplaynya dia baru hanya sekedar untuk senyata saja. Oke. Teroutplay. Ini satu buah purify game yang merasa didapatkan. Para pemain dari tim Pups dipaksa begitu saja. Watchers dan Muggle yang sangat cepat. Membuat para pemain dari tim Onyql ini harus kehilangan D-nya. Tapi D udah bertahan dengan tinggi. Tapi di era yang mid to the light game mungkin mereka lebih sustain. Karena early game Ylda mungkin bersinar. Tapi ketika Melisa udah punya DHS. Susah. Deket pun susah. Deket pun susah. Deket pun susah. Deket pun susah. Tapi balik lagi berarti memang dari Onyprodigy yang dicari adalah play cepetnya sebenarnya. Tapi dengan D yang dipreser seperti ini otomatis Arfi harusnya sama seperti di game sebelumnya. Dia harusnya punya early advantage yang cukup baik untuk bisa membuat Muggle hingga ke arah mid to the light game-nya. Yes. Dan seperti biasa ya ini Mobile Legends ini kan game satu moment. Jadi kita bakal melihat. Damage yang telah diberikan terhadap seorang Brand. Dua tetes aja itu udah menghilang. Sehingga sisa seperpas aja coy. Iya ini satu power of balance juga akan membuat insecure juga sih dari Brand-nya. Bahkan langsung lagi dimagin oleh Owen. Tapi lihat siapa yang bakal nge-backup. Lima player loh. Langsung ke arah Owen. Tidak akan dikasih kesempatan untuk mengganggu. Cuma para pemain dari Team Pups mereka memiliki kesempatan untuk melakukan Split Push. Di ini masih bisa di solo pick off loh sama League. Masih bisa. Koncel dikeluarkan. Watch out telah dikeluarkan. Para pemain dari Team Pups mereka berhasil menghindari. Di miss dari Team Unique. Tapi Team Unique tidak ada yang bisa di pick off sama sekali. Build damage-nya ter-deliver. Tapi nampaknya belum cukup. Informasi telah diberikan. Tidak ada per-retrify. Tidak ada satu power of wave. Membuat para pemain dari Team Pups mereka harus lebih berhati-hati. Aduh retribution akan coba didapatkan. Arfi free hit di arah belakang. Tapi Owen udah stay in my own position. Arfi menjadi pilihan utama. Bebas begitu saja. No go away dan hilang. Oleh Nile. Sedangkan Brand merasal dikocek begitu saja. Pergerakan dari seorang Luthier. Satu power retribution yang tidak bisa didapatkan oleh seorang Brand. Karena masih cooldown coji. Tapi lihat di sisi yang lain. Cloud-nya revamp dan mendorong mid lane mereka. Iya. Justru dari Cloud-nya nggak mau join Team VAT sama sekali. Karena memang kelihatan sudah bahwa Team VAT sudah dipegang sekali oleh Onyx Prodigy. Dan menghemat waktunya untuk mengambil ke arah base. Sorry. Tarat-tarat yang ada. Nile. Terperangkapnya. Are you going? Nile. Empat player langsung ke arah belakang. Bersama Arakesu di sana. Turret menjadi distraction. Para pemain dari Team Onyx mengamankan satu power turret dengan maksimal. Sedangkan para pemain dari Team Publite yang mereka sudah pecah fokus. Mereka harus jaga Awad. Mereka harus cari seorang Nile. Mereka harus kehilangan terlihat gara-gara D-nya. Pecah banget. Ini bukan pecah kongsi lagi. Pecah fokus namanya. Iya ini. Bahkan kalau untuk diarah lead game-nya. D memang kuat untuk bisa meldong ke arah brand-nya. Tapi bagaimana dengan range power? Kalau kita ngomongin range, Arafi pasti akan dimenangkan dibandingkan dengan D. Karena balik lagi, models-nya. Yang akan memperpanjang range tersebut. Nah. Selaupun memang pengen dideketin oleh teman-teman dari Oli, Prodigy. Itu pun juga agak susah dengan adanya Go Away. Untuk-untuknya Nile harus memberikan efek surprise. Ke arah Melisa ataupun Brad. Yang dimana itu decision making yang sangat-sangat penting. Oh. Terlalu sakit damage yang diberikan Richie. Flicker didapatkan tapi hilang mendapatkan 2 poin K. Go Away. Lutfi. Blancing to win from T. Kali ini berhasil mendapatkan Arfi. One last hit. Dari Dexter. Yang membuat seorang di mendapatkan 1 poin. Dan brand dengan sangat enak. Mendapatkan 1 poin yang mahal. Godlaner. Gak pake Tempest of Blade. Cuma dengan messaging attack yang dia miliki. Dan kengglosor namanya. Gak liah kita. Gak liat kita. Gak liat gak apa-apa. Kalo kena Second Eyes sama begitu. Sulit untuk dikontrol. Betul sekali. Tapi balik lagi ya. Ini udah mulai keliatan. Blancing to win juga sudah mulai ada damage nya. Tapi lihat. Wah di solo pick. Beran. Di solo kill. Di solo pick. Oh bro. Tangan seorang Yura. 3 kill. Dan juga 3 asis. Pertanyaan terbesar adalah. Dengan D yang sudah memiliki damage DPS cukup tinggi. Apakah Lord akan menjadi hal yang mudah. Mengingat bahwa Nile. Tidak pernah bisa on point kepada siapapun. Mengingat bahwa. Player dari Only Prodigy ini punya. Oh. Mobil tas yang cepet semua. Wah hampir saja ter-take down cloud nya. Siapa Zoblade more defensive. Mudur karena belakang hilang. Untuk satu orang Owens. Sangat tidak worth it. Dengan adanya worth yang berkerang. Ada mid lane yang terdorong. Bahkan Luffy memberikan vision. Untuk para pemain dari timonik lainnya. Better or Strike again at the game. Dua bar. Satu tetes dua bar. Kesudika setempat. Purify Gaming versus Petrify. Masih dipenangkan oleh Purify Gaming. Dan di sisi sebaliknya. Luffy. Harus berubah dirinya menjadi. Satu buah bulir-bulir jeruk. Yang terperangkap dalam benang jahit. Itu dua bar belum sama Holy Crystal loh tadi. Belum sama Holy Crystal. Holy Crystal itu baru masuk. Setelah dua tetes tersebut. Dan ini bakalan momen yang sangat berbahaya banget. Karena Goway tidak bisa menahan Petr Extract. Yang jatuh dari langit. Yes. Itu problem utamanya. Dan bahkan balik lagi. Founder dari tadi yang ceritakan. Bingungan dia mau ngapain. Apa? Setiap dia. Lihat. Gak ada target yang bisa di lock on sama dia. Untuk kenai slow ataupun damage DPS nya. Oh. Dikuarkan dan all in. Terhadap seorang Grok. Satu-satunya orang yang bisa menyelesaikan. Kadita. Divide kali ini. Kadita di lepan sana. Harus coba dikejaran Owen. Harus mencoba mencari posisinya. Tapi sorry to see. Farsha. Yura. Happy birthday. Oh dibalas dengan lain sepertinya. Oh damage nya terlalu sakit. Ada Founder is coming up. Petrify game. Insulas dikeluarkan. Belum ada blessing duit. Mundur memberikan sedikit space. Tapi Arfi itu strong. Bran bakal datang lagi. Bran bakal diturunkan. Dipukul mundur. Tapi kalau untuk di pick off. Kayaknya masih belum cukup. Masih belum cukup. Tapi seenggaknya satu positif yang bisa diambil oleh Onipuridiji adalah. All the well taken from Arfi. Berhasil mendapatkan satu mau watcher sangat-sangat baik. Tapi lihat salah target dari seorang Owen. Memungkul ke arah yang salah. Niall udah memberikan space yang cukup mahal. Tapi Lutfi masih mau lebih. Dikejar asal-asalan. Dia gak pilih apapun yang terjadi. Hilang dengan instan. Di armatung Lin. Membuat para pemain dari timpans. Mereka kekurangan daya dobrak dari segi high ground defensive nya. Keinsu tidak boleh ter-take down. Keinsu harus menjadi penyelamat. Tapi nampaknya gak bisa. Owen, Owen, Owen. Menyelesaikan satu tugas terakhirnya. Menutup seorang brand. Dan membuat pemain dari timpans kehilangan powernya. The way of dragon. Satu poin. Founder. High ground defender mereka. Gak boleh tumbang juga. Founder. 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 Harapan terakhir tapi nampaknya gak cukup. Looking for wipe out. Masih ada arfi. Karis depan. Blazing noot telah dikeluarkan. Arfi ter-take down kembali. Dengan satu mafeder. Dan inti pencana. Onyx Prodigy berhasil mengamankan game. Dua poin penuh tanpa balas. Satu hal yang bisa menjadi konklusi di game kedua kali ini adalah. Ini adalah close combat chaos. Entah dari Onyx Prodigy. Entah dari Adelapan Paps. Semua skill yang berterbangan. Bahkan kita tidak bisa.